Intro Halo guys, tau gak sih perbedaan harga antara inovasi nis tipe G ke nis tipe Q yang modelista guys Nah itu selisihnya guys itu sekitar kurang lebih 200 juta guys Nah jadi kalau kalian modifikasi interior jadi seperti ini itu value mobil kalian Kalau misalkan kalian duduk di baris kedua itu 200 juta jadi kerasa kemahalan Kenapa guys? Simak video ini guys Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah sebelumnya ini adalah sebuah Zenix yang hybrid Tipenya G guys Jadi supaya kalian bisa informasi bahwa tipe G itu belakangnya masih polos banget Dan yang depan juga belum elektrik Ini kita kali ini akan fokus di baris keduanya guys Nah jadi kalau kalian lihat sekilas ya guys Inova Zenix ini itu dalamnya lumayan gede Jadi kalau misalkan kalian beli sebuah Inova Zenix Mau tipe Q, mau tipe V, mau tipe G itu bodinya sama Rangkanya sama guys Jadi yang hanya membedakan pernak-pernik di interiornya dan juga sedikit safety system Lalu untuk multimedia, lalu plafon, lampu-lampu interior Tapi secara bodi sama Jadi ketika kalian punya Zenix tipe G, tipe V, tipe Q Kalian punya privilege yang sama untuk pasang pilot seat seperti ini Mau tipe G, kalian bisa Bukan cuma tipe Q doang yang bisa guys Tipe G pun kalian bisa upgrade pilot seat seperti ini Nah kenapa kalian wajib pasang pilot seat seperti ini guys Terutama buat kalian yang daily drivernya Itu bukan daily driver ya Maksudnya daily car kalian itu adalah semua sebuah Zenix Dan kalian selalu pakai supir Ini sangat rekomendasi Karena kalau kalian pasang ini Kalian ngerasa tipe Zenix tipe Q jadi sangat kemahalan guys Kalau pasang jok seperti ini Misalnya 50 juta guys Zenix tipe Q harganya selisih 200 guys Kemahalan 150 juta guys Fiturnya gak ada apa-apanya dibanding dengan jok pilot seat ini Nah jadi jok pilot seat ini Ini sebenarnya jok yang sebenarnya dialokasikan untuk mobil-mobil yang lantai rata Kayak misal Alphard, lalu Serena, Foxy Nah ini kita pasangin di sebuah Innova Zenix tipe G Nah fiturnya kenyamanannya gimana guys Kita bahas satu-satu guys Nah jadi jok ini Kalau misal kalian penggemar Alphard guys Atau kalian punya sebuah Toyota Alphard Fairfire Itu kalian bisa tau lah ya Jok yang tengahnya pilot seat dengan jok yang tengahnya captain seat itu selisihnya berapa? Biasanya selisihnya langsung naiknya banyak guys Dan kalau misal kita di pasaran jok bekas kalian juga bisa cek di marketplace Itu jok Alphard yang captain seat ke pilot seat warganya hampir 3 kalinya guys Lebih 3 kalinya lebih guys guys Kalau misal kalian pasang di pilot seat tapi jok pilot seat ini kira-kira ya mungkin sekitar 50an Nah untuk jok ini fiturnya banyak banget guys Jadi kalian ini udah soft touch Gede banget disini udah soft touch Ada wood panel Dan warna silvernya ini guys Itu mirip kayak Originalnya Toyota ya Toyota guys Jadi gak ada beda Dan woodnya ini cakep banget Karena dia warnanya itu Tua Bukan muda guys Kalau muda kan keliatan norah ya guys Ini karena warnanya tua Jadi kesana itu jadi lebih keliatan mewah Dan sini udah full kulit Ini udah full kulit Di the soft touch Lalu seat beltnya udah masuk ke sini Nah sebenernya kalian jadi punya dua pilihan seat belt ya guys Bisa disini bisa disini kalau di Zenik Tapi kalau di Foxy ini pun bisa kalian pasangin di Foxy kalian Karena di Foxy seat beltnya juga ngekecuk guys Jadi ini bisa dipasangin di Toyota Foxy juga Nah untuk fiturnya guys Itu banyak banget guys Jadi Dia udah ventilated leather Udah perforated Dan perforasinya tuh ada coraknya Potongannya Jadi tanpa ganti kulit pun ini udah cakep banget Lalu jahitan-jahitannya juga full black semua Jadi keliatan elegan Lalu disini Juga Udah seratnya napas semua Micro fiber napas semua guys Jadi lebih mewah Dan disini tuh Ini soft touch semua guys Gila guys Jadi plastiknya ini Cuma disini-sini doang Tapi disini tuh kulit semua guys Nah Tipe Q kan disini masih plastik ya guys Dan juga Memang dia udah Udah Yang tipe Q udah Pasang pake Electric reclining dan electrical light rest Tapi jangan lupa guys Di jok ini Jauh lebih nyaman daripada originalnya tipe Q sekalipun Nah lalu untuk headrestnya juga Dia gede banget Dan ada penyangga Di kiri dan kanan yang lebih menonjol ke depan Sehingga kalau misal kalian pake untuk jarak jauh Kalian tidur Kepala kalian tuh gak mungkin kebanting kanan Kebanting kiri guys Jadi stabil di tengah Jadi posisinya nyaman banget guys Dan ini Untuk jok ini Itu disininya pake sweat Alcantara Jadi ketika Naik turun gitu ya guys Kita Reclining Dia tuh gak ada bunyi-bunyi Gesekan kulit guys Jadi Mewah banget Dan ini nanti Dan ini bisa di Sensor seatbelt Kalau Zenik Kayaknya gak ada Sensor seatbelt ya guys Kalau ada Bisa juga Dipasangin seatbelt originalnya Sehingga Safety SRS nya itu Tetap running good sempurna Seperti originalnya guys Nah sekarang saya akan coba Masuk ke Zenik ini guys Nah Wah Saya tingginya 178 Eh 176 Ini Bahas saya bener-bener Tersangga sampai ke Hampir full ya guys Ini Joknya Kayak bener-bener jok depan Biasanya kalau jok belakang Atau beris kedua itu Dia punya Panjang Untuk paha kita itu Lebih pendek Dibanding jok depan Tapi ini Bener-bener Kayak jok depan guys Dan ini Posisinya Wah Gila ini Masih nyaman banget Karena posisi kepala saya Masih jauh banget Dari plafon Karena Zenik itu Punya privilege Mobil Harian Yang dalamnya Gede banget guys Itu gak semua Tipe mobil Punya privilege itu Jadi kalau kalian beli Zenik Kalian punya privilege Untuk dapet Interior yang super besar Di harga 400 jutaan guys Ya sebenernya ada mobil Yang dibawah 400 juta juga Cuma kalian gak dapet Toyota guys Seperti itu guys Nah ini Posisinya Ini leg restnya Tuh Saya andarin kesini Dan naik turunnya tuh Soft banget Nah Lalu fiturnya guys Kita bahas fiturnya nih Ini tadi kemewahannya Lalu kita Bahas fiturnya Di belakangnya juga Ada kantong Dan ini Memang ketika kalian Pasang pilot sih Seperti ini Mungkin akses ke belakang Dari tengah itu Agak susah Tapi kalian bisa Sliding kayak gini guys Nah Jadi ketika kalian Mau ke belakang Kalian tuh bisa Sliding joknya Dan ini travel Maju mundur itu Lumayan jauh Tuh kalian bisa lihat Nah seperti ini Jadi Ketika kalian Mau ke belakang Itu kalian bisa Masuk dari sini Tanpa ada Kendala apapun guys Kita mundurin dulu Nah jadi buat kalian Penikmat di baris Kedua sini Kalian wajib banget Pertimbangin Untuk pasang Pilot seat ini guys Terutama Buat selisih Toyota Yang agak kurang Masuk akal Sekarang ini ya guys Tiba GKV Dulu kan kalau Innova Rebound Selisihnya 20 juta 30 juta 40 juta Tapi kalau ini Agak keterlaluan guys Selisihnya 200 juta guys Nah Untuk fiturnya guys Dia bisa Reclining electric Tuh Bisa reclining electric Lalu dia bisa Sliding secara Electric juga guys Nah seperti itu Lalu dia udah Support Electric light crash Guys Seperti ini Tuh Tuh Wow Cakep banget ya guys Jadi kalian tuh bisa Tidurin disini Kayak di sofa hotel Hotel mewah guys Ini jadi hotel Berjalan guys Nah ini udah pasang Electric light crash Lalu guys Kalau misal kalian itu Tinggalnya di Pediataran tinggi Kayak di Bandung Kayak gitu ya guys Itu Ini ada Heated seat guys Nah mungkin dari Heated seat ini Gak terlalu keliatan Tapi kalau dipegang Kerasa guys Wah ini jadi Lebih panas Selain itu Dia juga ada Cooler seat Nah jadi Cooler seat ini Ini Dia disini Ada anginnya guys Ada kipasnya Jadi kalau Misal kita duduk Terutama di Jakarta Semarang Surabaya Itu kan kota Terpanas di bumi ya guys Itu Ketika AC kalian udah nyalain Masih ngerasa panas Itu Kalian nyalain ini Dijamin lebih adem Dibanding yang gak ada Cooler seatnya guys Seperti itu Dan ini ada 3 mode pengaturan Paling kencang Sedeng Dan Paling biasa Dan Dia sudah Ada USB nya guys Jadi Kalau kalian ngecas Gak perlu jauh-jauh ke situ Karena kalau ke situ kan Kita lewat-lewat Kaki suka kena Copot lagi Kalau disini Beneran gak kena kaki Sama sekali Nah ini Ante chargernya Kalau gak salah 2 Ampere atau 3 Ampere Itu ya guys Dan ini ada tempat Caro handphonenya guys Cakep banget guys Dan Dia ada Pijetnya guys Jadi ini ada Fitur pijet Tuh Disini getar-getar Kalau Gak tau Kelihatan kayak Nah ini kalian bisa Dengerin Suaranya Bisa pijet Dan Ada pemanas Pendinginan Jadi kalau misalnya Kalian pasang ini Ya Tipetnya jadi kelihatan Sangat mahal guys Bahkan Alphard pun Kelihatan sangat mahal Apalagi Kalian beli Tipe G Seperti ini Kalian Beli Alphard baru guys Atau Alphard second lah ya Yang Generasi terbaru Yang udah ada Electric light restnya Lalu Apa Kalau gak salah Cooler heater Itu kan Second aja 1M Barunya Itu Kalau gak salah 1,2 Atau 1,2M Kalian beli Xenix Tipe G 400 juta Lebih mewah Dari Alphard guys Selisihnya 800 juta Kalian bisa Dapat Lebih mewah Dibanding Alphard guys Jadi Jog ini tuh Kayak membuat Mobil-mobil mahal Jadi gak masuk akal Harganya Menurut saya sih Jadi kalau misalnya Dan Yang paling penting guys Jog ini tuh Gak bisa Kalian pasangin Di sembarang mobil Jadi yang punya Kalian punya Innova Ribbon Kalian punya Fortuner Kalian belum bisa Pasang jog seperti ini Mungkin Kalian bisa pasang Jog seperti ini Tapi harganya bisa Lebih mahal Sekitar 3 kali lipat Kalau kalian Pengen pasang Yang Lantainya itu Ada gundukan guys Nah jadi Jog ini murah atau mahal Tergantung Selera kalian guys Kalau Menurut saya Kalau Kalian punya Xenix Saya punya Xenix Saya pasti pasang ini Karena Mobil-mobil Milyaran tuh Jadi kerasa murah Kalian udah pasang Kayak gini Padahal kalau Misalnya kita Ngomongin Apa plafon Apa Itu kan kita Cuma bisa ngeliat Tapi kalau ini kan Kalian bener-bener Bisa sentuh Kalian bisa rasain Jog pijetannya Ademnya Jog ini Itu Sangat worth it Menurut saya Tapi ya gak tau Kalau misalnya kalian Ngerasa Mending beli Alphard Mending beli Alphard Ya itu selera Tapi kalau misalnya kalian Bener-bener Penikmat di baris kedua Ini bisa jadi Salah satu Solusi buat kalian Yang pengen Modifikasi interior Di baris kedua Di sebuah inovasi Karena privilege itu Cuma buat kalian Yang punya Mobil Foxy Xenix Serena Alphard Untuk mendapatkan Kemewahan Dan kenyamanan Seperti ini guys Jadi gitu aja ya guys Untuk konten kali ini Semoga Bisa jadi inspirasi Buat kalian yang Pengen Modifikasi Inovasi Xenix Atau mobil-mobil lainnya Modifikasi interior Mobil apa aja Nah jadi gitu aja ya guys Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Thank you Sampai ketemu